Pertama perlu diperjelas apakah memang ada niat itu dari pemerintah Indonesia. Karena kalau saya lihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri masih belum mau konfirmasi mengenai hal ini. Dan juga dari Presiden juga menyatakan kan belum memutuskan. Jadi secara eksplisit kita perlu jelas dulu apakah memang Indonesia benar-benar mengajukan lamaran untuk bergabung dengan BRICS. Karena sampai sekarang belum dikonfirmasi oleh pemerintah. Kedua kalau masalah urgensi menurut saya tidak terlalu urgent. Kenapa atau belum jadi terlalu urgent karena BRICS itu bukan atau tidak memberikan akses terhadap pasar. Jadi kalau kita kan biasanya yang kita hitung adalah siapa mekanisme atau kelompok apa yang memberikan akses terhadap pasar. Kalau ASEAN jelas ya. Kalau RCEP juga jelas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau BRICS tidak ada dan lebih banyak mungkin prospek kerjasama di bidang keuangan. Terutama pembentukan New Development Bank oleh Brazil. Dan itu sudah ada cukup banyak proyeknya dan senilai sekitar 30 miliar dolar. Dan ini tentu akan terus berkembang ya. Jadi kalau aspek manfaat tentu ada ya. Tapi kalau dibilang apakah urgent sekali. Saya kira tidak urgent sekali karena memang juga pertumbuhan BRICS masih terbatas. Dulu suatu dibentuk tahun 2010 itu memang lagi panas, lagi hot ya. Karena emerging market sedang tumbuh begitu pesat. Jadi orang banyak mengira bahwa BRICS ini akan menjadi motor dari ekonomi dunia gitu ya. Tapi ternyata performance-nya tidak sekuat yang diharapkan orang atau diperkirakan orang. Dan jadi sekarang lagi cukup baik ya. Tapi tidak melesat. Jadi perlu kita pertimbangkan itu. Jadi kalau menurut saya belum terlalu urgent ya. Tapi tentu ada manfaatnya. Baik. Terkait dengan salah satu manfaat yang tadi Anda sebutkan New Development Bank yang dibuat Brazil. Apakah memang ini memberikan manfaat yang mungkin sekarang tidak terlalu besar. Tapi memang potensinya cukup besar di kemudian hari atau di tahun-tahun mendatang? Potensi tentu ada tergantung dari komitmen dari anggota-anggota BRICS untuk membesarkan BRICS itu ya. Mungkin pertanyaan bagi Indonesia yang paling penting adalah apa bedanya kita berhubungan dengan negara-negara BRICS secara individual ya. Dan dibanding dengan kalau kita gabung dengan BRICS. Apakah kita mendapatkan hal-hal yang baru misalnya gitu ya. Kalau misalnya masalah infrastruktur dan pinjaman modal teknologi dengan kita mau dari Tiongkok. Kan kita udah bisa langsung mentah dari Tiongkok ya secara bilateral. Tanpa harus gabung dengan BRICS. Dengan India juga begitu. Mungkin yang agak mengganggu dengan Rusia ya. Karena Rusia sekarang banyak bermasalah. Dan ini tentu akan menimbulkan semacam resiko tersendiri bagi Indonesia ya. Tapi di luar itu hal itu yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan dan dikaji dulu oleh Indonesia. Apa bedanya gabung secara kolektif dengan sendiri-sendiri ya. Karena dengan sendiri-sendiri itu kita dengan mereka semua sudah ada hubungan yang baik. Dan bahkan perdagangan dengan beberapa negara BRICS sudah meningkat secara drastis. Terutama dengan Tiongkok ya. Dan dengan India juga naik dengan cukup drastis. Baik. Itu tadi dari segi manfaat. Bagaimana dari segi risiko? Sebesar apa risikonya kalau ternyata Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS? Nah resiko ini juga tentu harus dihitung ya. Mungkin pertanyaannya adalah kalau kita gabung dengan BRICS, apakah kepentingan kita bisa tersalurkan dengan BRICS? Ketimbang BRICS itu memagari kapasitas kita untuk melakukan manuver di dunia internasional. Saya tidak melihat adanya resiko yang terlalu besar ya. Mungkin faktor Rusia aja itu. Karena saya khawatir memang apakah nanti Rusia memanfaatkan BRICS untuk kepentingan dia. Pada saat dimana Rusia sedang melakukan pelanggaran serius terhadap hukuman, hukum internasional dengan melakukan invasi terhadap suatu negara merdeka. Tapi selama ini saya lihat BRICS cukup bisa menjaga jarak ya dalam statement mereka yang terakhir, KTT BRICS, mereka mencerminkan memang ada perbedaan pendapat mengenai Rusia. Tapi satu hal yang perlu kita catat juga BRICS itu bukan kelompok ekonomi saja. Kan dulu kan mulainya sebagai kelompok ekonomi, tapi sekarang sudah menjadi suatu kelompok yang banyak membahas masalah-masalah keamanan dan militer. Misalnya mereka dalam jauh statementnya menunjuk pada masalah nuklir, masalah demokrasi, masalah hak azasi manusia, juga ada referensi mengenai perang di Ukraine dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita lihat adalah apakah posisi BRICS mengenai tata dunia baru ini kurang lebih sama dengan apa yang diinginkan Indonesia untuk tata dunia baru. Saya kira ini pertanyaan yang harus dijawab paling awal dulu ya, sebelum kita masuk lebih jauh, karena BRICS jelas ada niat untuk mengubah atau memperbaiki tata dunia baru ini. Saya kira ini bisa ada alignment dengan Indonesia juga. Baik, Pak Dino, jika memang Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, apakah ini akan memperkuat anggapan Indonesia menjadi sekutu China dan juga Rusia? Saya kira tidak karena kita mempunyai strategi partnership dengan semuanya, dan kita juga punya kelompok sendiri namanya MIKTA. Jadi memang tujuan dari bebas aktif itu adalah kita bisa bermain di berbagai lini dan dengan berbagai mitra. Jadi kita di MIKTA, sorry di G20 kita jadi anggota, tapi kita juga bagian dari kelompok yang lebih kecil namanya MIKTA ya. Meksiko, Indonesia, Turki, Korea, sama Australia. Dan kalau kita masuk BRICS juga, ini berarti jalur atau lini kita lebih banyak dan kita bisa bermain di berbagai lini. Cuma yang penting harus jelas untung ruginya apa dan harus jelas kita mau masuk karena apa. Dulu kita masuk MIKTA itu karena justru untuk mengimbangi G7 dan BRICS dalam tubuh G20. Jadi justru itu alasan kita masuk MIKTA, jadi makanya negara-negara MIKTA nggak ada yang masuk BRICS ya. Tapi kalau Indonesia ada di MIKTA, kemudian ada juga di BRICS ya, itu tentu akan mengubah dinamika. Tapi saya kira seluruh dunia tahu bahwa Indonesia adalah negara yang bisa lincah dan gesit, bermain di semua lini sesuai dengan kepentingan Indonesia dan pandangan dunia Indonesia sendiri. Oke. Terima kasih.